Film ini diberuntukkan untuk dewasa Yagashya karena hampir 70% banyak mengeksploitasi adegan vulgar. Film ini bercerita tentang peristiwa pembantaian terhadap satu keluarga, adalah Desi, satu-satunya yang lolos dalam pembantaian tersebut. Itu menurut pengakuannya di hadapan polisi. Desi adalah sosok anak yang selalu ditindas oleh keluarganya, terutama ayahnya. Hei, tidak tahu malu gangguin punya orang. Dasar wanita murahan. Dora, jangan serendah itu menuduhku. Ayo, mengaku saja kamu, Des. Cabut. Hei, lu duluan. Mereka baru besok malam setor sekalian barangnya. Somret juga mereka. Memang itu barang punya nenek moyangnya apa? Habis gimana, Dad? Darsha sebagai kepala keluarga tak bisa menjadi orang tua yang baik. Kerjanya hanya berjudi dan main perempuan. Jangan, Pak. Mas, karena aku pintar. Kalau nggak pintar, kamu nggak mau sama aku. Jangan, Pak. Dan tak cukup sampai di situ, kebejatan Darsha memperlakukan Desi sudah sangat keterlaluan. Dia memaksa Desi untuk melayani nafsunya. Bapak! Halo, anakku manis. Kamu kedinginan, ya? Jangan takut. Aku hanya ingin agar kamu melayani papamu seperti biasa. Menang-menang, aku anakku, Bud. Awas kamu. Kalau sampai ada yang tahu, akan kubunuh kamu. Mulai sekarang, kamu harus melayani ku. Kalau tidak, karirmu akan hancur dengan foto-foto ini. Supaya kamu tahu itu. Loh, kok kalung dari aku tidak dipakai? Kurang bagus, ya? Mau memenuhi kebutuhan orangtuamu. Jangan, Pak. Jangan lakukan lagi. Aku malu pada teman-temanku. Aku ini anakmu, Pak. Kamu bisa kabur dari rumah. Tapi, kamu tidak mungkin lari dari ini. Karena foto-foto ini. Aku akan membuatmu tahu arti sebuah kepuasan. Mulai sekarang, kamu harus melayani ku. Kalau tidak, tiba-tiba kamu meninggalkan aku begitu saja. Pergi dengan laki-laki yang aku tidak tahu siapa dia. Memang, selama ini aku tak pernah kasih tahu siapa aku sebenarnya. Tapi, kamu menyukainya, kan? Benar juga. Dia membutuhkanku saat dia singgah di sini. Jadi, kamu? Jangan kamu katakan itu. Jangan pergi kemana-mana. Tinggal di rumah. Dan yang terpenting, kamu harus melayaniku di rumah. Tapi, Pak, tidak selayaknya apa-apa melakukan ini terhadap anakmu. Itu menurut katamu. Menurut kataku, tidak. Kedua saudaranya dan ayahnya yang jatuh dalam lembah dosa hingga dirinya harus terseret menjadi pelampiasan mereka. Mungkin dengan menghabisi nyawa mereka adalah cara yang baik untuk memutus mata rantai kutuk keturunan. Walaupun memang tidak dibenarkan. Cuma, kembali lagi melihat psikologi Stacy ya hanya dengan cara tersebut mungkin bisa membuatnya lega. sepertinya film ini masih satu proyek dengan film Napsuliar terlihat dari bintang-bintang yang bermain di sini dan ada penambahan bintang pendukung Dias Astija Ibrah Ashari Windy Sindiana dan kawan-kawan. Oke, untuk menonton